yang dimaksud dengan tidak berlebihan dalam menyampaikan nasihat juga tidak sampai membiarkan kemungkaran yang terjadi pada anak-anak terlebih lagi perempuan ya Alhamdulillah dia sudah dibiasakan dengan hijab syari'nya setelah sudah mulai terpengaruh tetap diingatkan tetap diingatkan untuk nak ayo mau keluar jangan pakai hijab seperti itu selesai cukup nanti besok insyaallah jika mau ulangi lagi nak ayo ibu bilang apa kemarin bukan berarti dengan kita tidak mau terlalu sering menyampaikan yang pada akhirnya kita membiarkan kemungkaran terjadi jangan sampai demikian tapi tatkala memberikan nasihat sudah cukup ingatkan apa namanya ingatkan kemudian selesai seperti itu jangan kemudian dipanggil terus terlalu lama disampaikan nah ini yang akan membuat membuat tadi anak bosan dan benci dengan apa yang disampaikan tapi cukup dengan menyampaikan nak kamu sudah besar kamu sudah balik syariat Islam memerintahkan untuk berhijab demikian kamu lebih cinta mana cinta Allah kepada cinta Allah atau apa kalau cinta Allah jalankan syariatnya dan jangan mengerjakan ini karena umi kamu pakai hijab besar seperti ini bukan karena umi jangan sama sekali karena umi kenapa kalau umi sudah gak ada kamu gak akan pernah lagi pakai hijab seperti ini karena tidak ada yang menunggu setiap harinya tapi ingat kerjakan ini karena Allah nah sampaikan seperti itu ditanamkan kecintaannya kepada Allah ketaatannya kepada Allah ya dan tanamkan kepercayaan tanamkan kepercayaan ketika dia berangkat dari rumah menggunakan hijab syariah dia sudah percaya insya Allah dia akan senantiasa memakainya jangan sampai ketika sudah mungkin dia sekolah kemudian di mata maiti terus itu akan juga tidak baik kalau saatnya dilakukan demikian ya terlalu di mata maiti juga tidak baik tanamkan juga kepercayaan kepada anak-anak contoh saat kala dia sudah beranjak dewasa sudah saatnya ya kita katakan sudah saatnya memegang handphone sampaikan ajari bagaimana tata cara memegang handphone yang baik dan benar seperti itu kalau memang sudah saatnya bukan masih terlalu anak-anak sudah saatnya dia perlu handphone sampaikan setelah itu tanamkan kepercayaan kepadanya yang seperti ini seperti ini tanamkan yang baik setelah itu percayakan sesekali lagi dinasihati lagi nak ingat ya kalau main handphone seperti ini ya selama tidak terlihat oleh anda dia melakukan pelanggaran berbeda hal dengan dia melakukan pelanggaran baru dipanggil Abi tahu Umi tahu kamu melakukan ini ini ya gak boleh ya sampaikan nasihatkan seperti itu Wallahu ta'ala alham bismillah terima kasih jazakum lokhairan wabarakalaufikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati